Halo teman-teman, di video kali ini saya ingin mereview sebuah jam tangan yang sudah saya pakai selama 2 tahun yaitu namanya adalah Skame 1926 Nah, jam tangannya adalah ini Sering saya pakai juga dalam buat video Jadi, saya akan menceritakan dan memberitahu selama 2 tahun ini Apa saja yang dialami jam tangan ini Rusak apa enggak, kemudian juga kualitasnya bagaimana Setelah pemakaian 2 tahun Dan menurut saya jam tangan ini cukup oke Dan juga harganya sangat-sangat terjangkai Cuman 100 ribu saja saya belinya Sangat-sangat murah Tapi ya, seperti halnya jam-jam tangan murah Pasti ada kekurangannya Dan apa saja kekurangannya Langsung saja kita simak video ini Oke, ini adalah jam tangannya Dan sekarang saya mau buka dulu Si jam tangannya ini Dan talinya ini sudah saya ganti ya Talinya ini Saya ganti Talinya awalnya karet Sekarang menjadi kain seperti ini Yang karetnya itu sudah rusak Sudah putus dia Si, apa namanya Si tali ininya Dan si ininya juga sudah rusak dia Jadi suka copot Makanya saya ganti ke yang Kain seperti ini Cuma minusnya Kalau kain seperti ini dia Kalau misalnya hujan Susah banget Keringnya Dan juga Nah, ini kan bolongannya kurang ya Jadi saya bolongin lagi pakai solder Tapi hasilnya ya kurang bagus ya Beda dengan yang bawaan aslinya Karena tangan saya kan kecil Dan di sini ada tulisannya belakang Dia dari stainless steel ya Jadi bisa untuk tahan air sampai ke dalamnya 5 meter Skamay Skamay 1426 Oh iya, untuk bahannya sendiri ini Terbuat dari plastik ya Plastik Ininya aluminium Terus kalau bawaannya dia Talinya ini Karet Kalau ini Talinya Sudah saya gantiin jadi kain Dan untuk beratnya sendiri ini 46 gram Tingginya Itu 14 mm Lebarnya 46 mm Itu lebar dan tinggi dan beratnya Dan untuk fitur-fiturnya Ya di sini jelas saja ada Jam tangan Kemudian juga ada Alarm Ini alarm Kemudian stopwatch Kemudian di sini ada jam Kedua Jadi ada jam pertama Jam kedua Jadi bisa bikin Set 2 jam Untuk 2 waktu yang berbeda Dan ini ada timer Ini kejam lagi Nah Di sini juga ada fitur lampunya Jadi Kalau begini Dia Agak sedikit nyala Ketika Nah Adakan Dikit ya Jadi ada lampu Kalau misalkan gelap Ada lampunya Bisa ngejar Dan untuk Ganti-ganti Jamnya Atau Settingnya Tinggal pencet tombol ini aja nih Tekan tombol ini yang lama Nah Dia berpindah Untuk Nginjainya lagi Dia pakai ini Tombol ini Tombol ini Nah Dipindahkan Terus kalau misalkan kita mau ganti Tekan tombol ini Nah Dipindahkan Misalkan kita ganti ke Jam 50 53 Misalnya Nah Sepertinya Kalau misalkan udah bisa Di sini juga ada tanggalnya ya Tanggal Ini tanggal Ini bulan 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 11 Tanggal 25 Ini detiknya Kalau misalkan udah Pencet tombol ini lagi Nah Udah Beres Kemudian untuk pindah Pindahinya Ya tekan tombol ini Kesini Ini untuk Alarm Misalkan kita mau Setting juga Alarmnya Tekan tombol ini sekali Rubah Misalkan kita naikkan Satu Untuk pindahin lagi Kesini Terus kita set lagi Menjadi No Nah Kalau udah Pencet tombol ini lagi Nah Seperti itu Dan pindahinya Juga disini ada stopwatch Tekan tombol ini Kalau misalkan Untuk memulai Kalau berhenti Tekan tombol ini lagi Ini Dan dia menjadi 0 Kemudian keset lagi Ini Jam kedua Sama ya Settingannya kayak jam pertama Untuk merubahnya Tekan tombol ini Mendain-mindainnya Pakai tombol ini Dan Settingnya Atau mendain Angkanya Tekan tombol ini Nah ini untuk Timer Ya Gini sih Untuk fitur-fitur Dari Jam tangan Skymay Ini Dan menurut saya Setelah 2 ton pemakaian Ini masih sangat Fungsional Dan Saya masih pakai Sampai sekarang Ya ini aja Untuk review Jam tangan Dari Skymay 1926 Like Kalau kalian suka Dengan video ini Dan subscribe Kalau kalian juga suka Dengan konten-konten video ini Dan Sampai ketemu Di video berikutnya Da